Intro Halo, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah keamanan jaringan pada pertemuan 10 ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai IDS, Firewall, dan Honeypot apa itu IDS? lalu apa hubungan IDS dengan Firewall dan apa itu Honeypot? sebagai pembuka IDS itu sendiri merupakan sebuah sistem yang tujuannya adalah untuk mendeteksi adanya serangan di jaringan lalu hubungannya dengan Firewall adalah apabila IDS dikombinasikan dengan Firewall, maka dia akan berubah menjadi IPS yaitu sebuah sistem yang bisa secara otomatis mencegah jadi setelah dideteksi maka dia akan memberikan perintah kepada Firewall untuk melakukan filtering atau melakukan blocking dan apa itu Honeypot? Honeypot ini adalah sebuah perangkat lunak yang dipasang di sebuah mesin, misalnya PC yang tujuannya adalah untuk mengelabuhi hacker jadi seolah-olah bahwa dia adalah server padahal server asli itu terletak di tempat lain seperti itu nah, kalau misalnya kita lihat di gambar ini apa itu perbedaan Intuition Detection System dan Intuition Prevention System saya bilang tadi apabila IDS atau Intuition Detection System itu dikombinasikan dengan Firewall maka dia sudah bisa disebut sebagai IPS yang bisa mencegah terjadinya tindakan hacking sedangkan kalau IDS dia hanya memberikan warning nah, kalau kita lihat di gambar ini IDS maupun IPS itu biasanya dipasang di gerbang yang menghubungkan antara internet dengan intranet nah, kebetulan misalnya disini ada sebuah switch kemudian kalau IDS misalnya kita ada sebuah mesin kita pasangin kita install IDS disitu kemudian kita hubungan dengan switch maka dia akan melihat traffic lintas yang terjadi di switch ini kemudian apabila ada anomali dia akan memberikan alert atau warning ke management system yang bisa dipantau oleh si administrator jaringan sedangkan IPS dia tidak perlu seperti itu dia dipasang di gerbang misalnya kalau ini switch ada mesin kemudian ada software misalnya dikombinasikan dengan Firewall maka dia tidak perlu memberikan alert kepada administrator karena sudah dikonfigurasi dia bisa langsung melakukan filtering atau blocking oke, kalau misalnya kita lihat penjelasannya disini intrusion detection system itu sendiri dia akan memonitor paket-paket yang lewat ya, di gateway dan mencoba untuk mengetahui apakah paket tersebut normal atau tidak kalau seandainya ini tidak normal berarti ada hacker atau pertas yang sedang mencoba untuk masuk ke dalam sebuah sistem nah, kalau misalnya kita lihat disini ada yang namanya SIV fungsi SIV ini adalah untuk memonitor integrity dari sebuah file system apakah pengaksesan tersebut legal atau tidak contohnya adalah tripwire ini aplikasi yang cukup populer nah, SIV di tripwire ini dia bisa melihat komponen lain yang ada di sistem operasi seperti registri Windows maupun konfigurasi crown seperti itu crown ini adalah penjadwalan ya nah, kalau kita lihat di gambar di samping ada flowchart setelah kita melakukan instalasi dan customize dari tripwire kemudian meng-initialis database yang pertama kali setelah tripwire ini jarakan dia akan melakukan pengacakan integrity yang ada di dalam sistem apakah ada perubahan atau tidak sesuai atau tidak dia nanti akan mengakukan tindakan-tindakan tertentu jika terjadi perubahan dia akan memberikan laporan apakah perubahan tersebut diizinkan atau tidak nah, kalau seandainya administrator mengizinkan perubahan tersebut yang berbeda antara yang dimiliki oleh tripwire yang tercatat di database tripwire dengan konfigurasi yang dilakukan oleh administrator maka dia akan melakukan update tapi kalau seandainya tidak dia akan menyarankan ada tindakan-tindakan yang harus diambil seperti itu nah, kalau misalnya kita lihat disini intrusion detection atau ids itu sendiri yang pertama dia cara kerjanya adalah dengan anomaly detection itu melihat adanya pendeteksian ketidaknormalan di jaringan jadi dia sudah punya database jaringan itu seharusnya bekerja seperti ini apabila berbeda dengan yang seharusnya maka dia dianggap anomaly nah, ide dari anomaly detection ini dia mengukur dari statistik ya, idenya sama misalnya anggap aja kalau ketika kalian sedang menggunakan laptop kemudian tiba-tiba penggunaan CPU kalian tinggi atau penggunaan aktivitas di sekalian tinggi nah, kalian menganggap bahwa oh, laptop saya tidak normal nah, ids juga seperti itu apabila ada aktivitas di jaringan kemudian dia bekerja tidak seharusnya seperti itu maka dia dianggap adanya anomaly yang mungkin ada percobaan tindakan hacking disitu kalau misalnya kita lihat di gambar ikan yang warna biru itu semenuju akhir tiba-tiba ada ikan warna merah menuju ke kanan ini kan sudah mencurigakan sehingga dia akan mengeluarkan warning atau peringatan ke sistem yang bisa dibaca oleh administrator tapi ingat bisa jadi saya beri contoh misalnya snort salah satu ids yang cukup populer nah ids ini bisa memberikan warning yang salah atau false alarm seperti itu padahal jaringan itu baik-baik saja maksudnya terbilang normal tetapi dia memberikan warning nah warning ini bisa terjadi apabila ada konfigurasi tertentu yang misalnya kalian tidak konfigurasi secara benar atau kalian tidak atur dengan baik atau tidak kalian sesuaikan dengan kondisi di jaringan kalian seperti itu kalian harus tetap memantau warning itu apakah benar-benar ada terjadi tindakan hacking atau memang dari bawaan perangkat undang ids yang belum kalian konfigurasi yang belum kalian atur sesuai dengan kondisi jaringan kalian nah langkah yang kedua cara kerja dari ids ini adalah menggunakan signature recognition jadi melihat pattern atau pola misalnya sudah ditetapkan pola A ini merupakan tindakan hacking maka ketika ada sebuah koneksi yang menyerupai pola A maka langsung dianggap sebagai tindakan hacking nah apabila misalnya si hacker memodifikasi agar supaya tidak seperti pola A dimodifikasi sedikit misalnya jadi AB maka bisa jadi ids tidak akan mendeteksi atau bisa dikelabuhi seperti itu karena berbentuk pola ini dia sudah fix kalau A ya A kalau B ya B nah kalau anomali ini tidak bisa jadi dia berdasarkan misalnya konfigurasi pengalaman-pengalaman yang sudah ada ketika mendekati misalnya tertentu anomali tertentu maka dia bisa dianggap sebagai serangan hacking nah contohnya adalah secara sederhana kecocokan pola ini serangan klasik ya yang ada di cgibin folder cgibin ini ada serangan phf dimana phf ini merupakan skrip cgi yang rentan di web server nah phf ini otomatis sudah terinstall apa yang bisa dilakukan apabila hacker berhasil memanipulasi skrip ini maka dia bisa mencari file password yang tersimpan di sistem operasi tersebut berbahaya bukan maka perlunya ada tindakan pencegahan jadi selain dari kalian membuat konfigurasi ids kombinasikanlah dengan firewall lalu bagaimana instruksi ini bisa terdeteksi intrusion ini bisa terdeteksi nah kita lihat disini dia bisa terdeteksi karena ids itu memanfaatkan beberapa teknik ini yang dicontohkan ada dua yang pertama adalah protokol stack verification yang kedua application protocol verification yang intinya adalah memverifikasi dari protokol yang digunakan kalau misalnya kita lihat disini misalnya gangguan seperti ping update dan TCP still scanning dia memodifikasi protokol IP TCP UDP dan CMP sehingga ketika diverifikasi dia bisa tahu bahwa protokol ini yang sedang establish diskoneksinya itu tidak sesuai urutan misalnya atau nilai-nilai atau value nya tidak sesuai misalnya ping update ketika menggunakan ping yang normal itu 32 byte kemudian dimodifikasi sehingga bisa menggunakan data lebih banyak itu bisa dideteksi oleh protokol stack verification ini sedangkan kalau application protocol verification ini contohnya dia bisa menyebabkan ini aplikasi versi tahun 95 ada winnook membanjiri kalian cukup tinggal memasukkan alamat IP tujuan kemudian pesan yang disampaikan lalu kirim sehingga komputer yang menerima ini akan screen blue screen layarnya menjadi biru kemudian hang seperti itu apa yang terjadi setelah IDS mendeteksi adanya serangan yang harus kalian lakukan ada beberapa langkah seperti ini intinya kalian yang pertama kali harus mengkonfigurasi firewall untuk mengfilter alamat IP jadi nanti di warning yang dikeluarkan oleh IDS itu termasuk dengan sumber IP yang melakukan tindakan hacking yang dicurigai melakukan tindakan hacking kalian minimal sekali harus bisa melakukan blocking terhadap IP tersebut ini vendor perangkat lunak IDS tapi yang paling banyak digunakan kalau saya sendiri itu menggunakan snout nah untuk pattern sendiri kalian bisa mengunduhnya to this not cgi bin dot cgi nah untuk contohnya sendiri misalnya saya mengkonfigurasi ini untuk string text alert TCP any ini berarti apabila ada koneksi dari luar any dari manapun menggunakan protokol TCP ke alamat jaringan lokal port 80 kemudian yang dicari oleh alamat luar ini adalah phf pada sgi ibin maka saya akan membuat pesan warning bahwa itu serangan phf kemudian langkah selanjutnya bisa jadi saya akan melakukan filtering terhadap alamat yang menggunakan protokol TCP tadi yang menuju atau yang mencari konten phf untuk saya blokir seperti itu nah kita lihat disini yang seperti saya bilang tadi banyak desain dari IDS ini yang bergantung pada pattern atau pola sehingga apabila dimodifikasi oleh si hacker misalnya polanya A apabila pola di jaringan itu A baru dia dianggap anomali tapi kalau seandainya dia A, B, A, C seperti itu maka walaupun ada huruf A tapi karena sudah dimodifikasi ditambahkan B dia tidak akan dianggap nah ini tinggal si administrator bagaimana mengkonfigurasi jadi seharusnya kompilasi kompilasi database dan skrip serangan yang dikenal ini harus segera dimasukkan ke dalam database supaya dia bisa dikenali kemudian untuk melakukan uji coba jadi ketika kalian misalnya sudah mengkonfigurasi IDS nih untuk ngetes apakah IDSnya sudah berjalan dengan baik kalian bisa menggunakan beberapa tool ini misalnya frag router jadi untuk melakukan uji coba dengan cara mengaburkan serangan PHF terhadap web server atau buffer overflow terhadap server DNS kalau misalnya di sistem kalian ada web server dan server DNS nah perintahnya sederhana freg router spasi min i kemudian masukkan interface nya itu ith berapa kemudian min p kemudian alamat dari host nya kemudian bisa juga menggunakan TCP replay kita lihat setelah kita menggunakan tools ini apakah IDS yang kalian konfigurasi itu memberikan warning atau tidak ini ada sidestep juga sama ada unzen ada banyak yang bisa kalian tes untuk menguji coba konfigurasi IDS yang sudah kalian buat oke ini hacking melalui firewall kalau misalnya kita lihat sendiri firewall itu sendiri merupakan tembok api dimana koneksi itu akan diperiksa apakah dia melanggar rule atau tidak jika tidak dia dibolehkan lewat jika dia melanggar maka dia akan di filter nah biasanya port yang populer digunakan untuk melakukan hacking adalah port 53 yang digunakan untuk DNS biasanya firewall akan mengizinkan semua traffic yang menggunakan port 53 ini karena terkait dengan permintaan domain apabila diblok maka user nanti tidak akan bisa mengakses website mencari website dengan seperti itu nah kita bisa melewati firewall ini dengan HTTP tunnel CFSL dan lain sebagainya oke honeypot honeypot ini sebuah program ini lumayan sangat-sangat baik ya yang bisa menyerupai bahwa software ini merupakan server tujuan yang ingin di hacking jadi dia akan seolah-olah misalnya dikonfigurasi sebagai seolah-olah sebuah server yang terbuka padahal dibalik honeypot ini ada banyak server asli ada DNS ada web server dan lain sebagainya nah bentuknya sendiri itu seperti ini nanti kalian bisa melihat visitor ini siapa saja yang mencoba untuk mengakses kemudian tindakan apa saja yang jadi yang ada di alert ini yang ada di event ada alert ada hike alert seperti itu kemudian aktivitas yang terjadi di port apa saja kan kelihatan kalau untuk honeypot vendor sendiri kalian bisa menggunakan dari berbagai macam vendor ini sama-sama dari sistemnya sama disebut honeypot ada dari si mantek misalnya yang cukup terkenal sebagainya jadi honeypot ini di install bentuknya software di sebuah pc seperti itu dihubungkan dengan jaringan diberikan alamat ip nanti ketika ada tindakan misalnya scanning ada port yang open ternyata ketika ditelusuri oleh si hacker bahwa port open ini punya si honeypot ini jadi yang diserang nanti yang ada di honeypot seperti itu bukan server aslinya oke untuk pertemuan hal ini cukup sampai disini terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax